assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya proja taylor dan kali ini sekarang saya sudah mandi ya tidak seperti kemarin mesurup-surup tapi durungatus nah tadi ini nanti malam ya kita bahas timnas saja ya kalau kita pikir-pikir memang hasil lag pertama Indonesia melawan Thailand ya jujur membuat kecewa udah eh tidak asing lagi bahwa tim Thailand itu memang tim tangguh dengan permainan seperti itu antara Indonesia yang pertahanannya jelek atau timnas Thailand yang permainannya bagus ya itu mungkin Anda bisa menilai sendiri ya kalau dari saya memang permainan sama sih kalau saya permainan sama-sama bagus cuma kalau menurut saya pertahanan Indonesia sering blunder kemudian finishing dari timnas Indonesia itu kurang baik seperti itu sehingga di lag pertama Indonesia harus kalah dari Thailand 4-0 4-0 ya tapi asa tetap masih ada untuk di lag kedua kali ini nanti malam jam setengah delapan waktu Indonesia Barat Indonesia akan kembali melawan Thailand ya doanya semoga Indonesia menang 5-0 ya kalau tidak ya menang eh lewat adu penalti doanya Indonesia bisa menang dan bisa membawa pulang piala AFF tahun 2020 seperti itu ya tetap apapun hasilnya ya apapun hasilnya NKRI harga mati men timnas kita tetap dukung timnas kalah menang tetap dukung timnas itu menurut saya itu adalah rasa nasionalisme kemarin saya sempat bikin snap snap WA kan pas bertanding melawan Malaysia melawan Malaysia dan pokoknya saya juga kasih kalah 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 malaysia seperti itu dan Alhamdulillahnya bikin bangga hati karena apa karena kemarin malaysia di balai indonesia 4-1 itu menurut saya wah rasa itu ya sangat bangga ya itu adalah satu perkembangan timnas Indonesia yang sangat pesat dibawah asuhan pelatih Sintayong pelatih dari Korea Selatan dan ya semoga saja memang semua itu butuh progres butuh waktu ya tidak langsung set 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 butuh waktu dan menurut saya Sintayong memang wajib untuk dipertahankan seperti itu ya mungkin ini adalah sedikit perbincangan eh curhatan atau ya sedikit rasa semangat untuk mendukung timnas nanti malam seperti itu ya oke dari saya cukup sekian projek taylor jangan lupa ya like comment share subscribe channel projek taylor dan jangan lupa udukan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari projek taylor oke sip hahaha